hai oke masih tutorial solidwork ya ini membahas tentang solidwork composer ya ada dua cara cara memberikan detail atau diger pada solidwork composer Oke langsung kita mulai kita open Ayo kita buka part yang sudah kita buat yang akan kita jadikan file di composer kita open ya ya kemudian kita bisa setting viewport pada bagian ilustrasi background atau background ini kita bisa buatkan dengan technical illustration seperti ini jadi kita bisa setting seperti ini dan kita bisa ubah background image menjadi white clean oke seperti ini kemudian kita bisa ubah pandangan ini kita bisa ubah menjadi right left seperti ini dan kita bisa ubah menjadi atau ubah light turningnya kita bisa ubah seperti ini untuk light turningnya kita bisa soft seperti ini kita bisa metal seperti ini oke kita bisa ubah high contrast seperti ini kemudian kita akan membuatkan ada dua cara yaitu detail view detail view pada part ini jadi ini sebuah trolley hanya sebuah ilustrasi sederhana pada solid rock jadi kita desain ini di solid rock kita akan memberikan fungsi utama dari solid rock composer adalah jadi untuk pembuatan manual book dan proses pembangunan atau proses assembly detailnya jadi dia akan manual interactionnya ada disini oke jadi kita akan membuatkan view pertama ya jadi kita akan membuat view pertama contoh kita akan membuat detail view pada bagian roda bawah dan kita buatkan tampaknya nanti pertama kita bisa menggunakan digger ya kita ke home kita ke digger kita bisa klik pada roda kita bisa kecilkan ya seperti ini kemudian kita expand pada tools ya ini bisa untuk union skin ini untuk x-ray ya tampilan ini menjadi x-ray jadi tembus pandang kemudian kita bisa pilih height ya seperti ini cutting plane kemudian kita bisa zoom ya jadi kita bisa bisa rubah banyak disini oke kemudian kita bisa seperti ini ya kita bisa zoom kemudian kita bisa langsung capture disini oke kemudian kita bisa drag seperti ini nah untuk kita untuk memberikan call out atau memberikan arrow nya kita bisa klik pada crop yang sudah kita buat kemudian kita expand ke bawah ya seperti ini kita pilih attach disini kita pilih tipe kita pilih arch tool tip ya seperti ini kemudian kita berikan disini kita bisa drag disini oke jadi kita bisa membuat seperti ini ya kemudian kita bisa berikan view yang sudah kita buat ini dengan cara menseleksi create view oke jadi kita sudah punya satu pandangan kemudian kita bisa hapus lagi yang ini oke kemudian kita bisa tampak kita ubah menjadi 3 per 4 seperti ini ya kita akan tunjukkan view menggunakan tadi menggunakan digger tetapi secara fungsi sama kita bisa menggunakan detail view seperti ini ya kita bisa drag ya seperti ini kita akan menunjukkan yang paling bawah contoh ini saja ya contoh ini kita drag seperti ini kemudian kita pilih create oke dia akan men rebuild ya seperti ini oke setelah itu kita bisa buatkan view kedua oke setelah itu jadi kita sudah mempunyai dua view ya yang artinya kita bisa melihat pandangan yang sudah kita buat seperti ini ya oke dan kita sudah bisa membuat pandangan yang seperti ini oke oh jadi yang ini kita sorry kita yang ini kita ubah jadi kita membuatnya kita tidak boleh dihapus ya jadi kita cukup mengulang lagi ya seperti ini kemudian kita capture oke seperti ini oke kemudian kita pilih row tadi kita drag oke kita bisa meng update view ulang ya seperti ini oke jadi kita sudah mempunyai dua pandangan oke nah nanti masih banyak lagi yang akan saya buatkan tutorial bagaimana cara dia ini membuat slide dan sebagainya oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat tonton terus channel ini untuk mendapatkan update dari video kami terima kasih sudah menyaksikan video ini terima kasih terima kasih